ya semangat pagi kembali lagi dengan ide jatim news kali ini disini kami akan membacakan sebuah opini dari dokter suman tulus putra yang muncul di media kompas pada hari senin 28 november 2022 dokter sukman tulus putra beliau itu merupakan ketua perhimpunan kardiologi anak Indonesia beliau juga anggota Dewan Pertimbangan PBIT beserta konsil member ASEAN Pediatric Federation nah beliau menuliskan sebuah opini yang berjudul dengan polemik rancangan undang-undang kesehatan sapu jakat berikut tulisan dari beliau dalam beberapa pekan terakhir ruang publik diramaikan dengan munculnya suatu rancangan undang-undang kesehatan yang disusun menggunakan metode omnipus law omnipus law berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya rasanya belum lepas dari ingatan kita dalam beberapa tahun terakhir terjadi kegaduhan dan unjuk rasa terkait lahirnya undang-undang cipta kerja yang menggunakan metode omnipus bahkan berakhir sampai gugatan ke mahkamah konstitusi sekarang di tengah situasi pandemi covid yang belum kunjung usai bahkan meningkat di beberapa daerah muncul lagi suatu rancangan undang-undang kesehatan disusun dengan metode omnipus rancangan undang-undang ini menggabungkan beberapa muatan dan materi menambah atau memodifikasi pasal-pasal atau muatan baru dari beberapa undang-undang yang sedang berlaku dapat dipastikan alasan pemerintah atau DPR untuk menggabungkan beberapa undang-undang profesi dan kesehatan menjadi satu undang-undang sapu jaket adalah karena beberapa undang-undang tentang profesi dan kesehatan yang berlaku saat ini dianggap tidak berjalan efektif sehingga diperlukan penyederhanaan menjadi satu undang-undang saja tidak jelas setidaknya ada 15 undang-undang terkait profesi dan kesehatan yang digabung menjadi satu undang-undang tentu saja ada juga pasal-pasal dengan muatan yang baru dan perubahan atau pencabutan materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku undang-undang itu antara lain undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan undang-undang karantina dan wabah undang-undang BPJS serta beberapa undang-undang terkait kesehatan lainnya namun tak jelas benar bagian mana dari undang-undang yang ada yang tumpang tinggi atau dianggap berbelit-belit dan panjang lantas mengapa harus dirancang undang-undang sapu jagat kesehatan ada apa sebenarnya dibalik penyusunan rancangan undang-undang kesehatan yang bersifat sapu jagat ini berbagai pihak berspekulasi rancangan undang-undang ini dibuat untuk mempermudah investasi asing di bidang kesehatan dan mempermudah dokter dan tenaga kesehatan atau nakes asing masuk ke negeri ini terkait hal ini muncul pula isu seakan-akan dokter Indonesia takut akan kehadiran dokter asing di negeri ini ada juga yang mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini disusun karena organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia posisinya terlalu kuat sehingga seringkali menghambat dalam beberapa kebijakan pemerintah contohnya dalam pembukaan fakultas kedokteran program studi pendidikan spesialis di perguruan tinggi dan lain-lain tanpa bermaksud untuk membelah penulis dapat memastikan bahwa semua hal di atas sama sekali tidak benar dokter asing yang masuk ke negeri ini juga tak menjadi masalah sepanjang jelas kompetensi dan kualifikasinya memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu yang kita perlukan dan tak kita punyai di dalam negeri bahkan dokter-dokter kita dapat belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman dari dokter asing dalam pengaturan MRA Mutual Recognition Erusement di tingkat masyarakat ekonomi ASEAN telah disepakati bahwa dalam hal mobilisasi tenaga dokter di setiap negara harus mengikuti regulasi lokal negara masing-masing untuk Indonesia telah diatur Permenkes No.14 tahun 2022 dan evaluasi kompetensinya diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran No.97 tahun 2021 Memang selalu ada mekanisme proteksi pengaturan terhadap tenaga asing termasuk dokter di setiap negara di dunia ini dengan tujuan menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat Pembukaan Fakultas Kedokteran atau produs spesialis di perguruan tinggi sepenuhnya adalah otoritas dari perguruan tinggi atau universitas Organisasi profesi dalam hal ini kolegium hanya memberikan berbagai pertimbangan dan masukkan dalam upaya menjaga mutu dan standar kelulusan dokter atau dokter spesialis terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga pengajar dan fasilitas untuk pendidikan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang beredar saat ini mulai menimbulkan arus penolakan secara masif dari sejumlah organisasi profesi kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten seperti DKI Jakarta Banten NTB Jawa Tengah Kalimantan Selatan Jawa Timur Riau Sumatera Selatan Sumatera Utara Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Gorontalo Kudus Sukoharjo Medan dan akan disusul beberapa daerah lainnya Penolakan dan reaksi keras itu bukan tak beralasan Perlindungan terhadap masyarakat jelas harus diutamakan oleh nakes seperti dokter, perawat, dan bidan dalam menjalankan profesinya Alasan penolakan Ada beberapa alasan penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan Sabu Jagat Ini Pertama Proses penyusunannya tak partisipatif dan tak transparan Jelas ini menyalahi prosedur pembentukan suatu undang-undang Tak satu pun organisasi profesi sebagai pemangku kepentingan dan masyarakat dilipatkan Setelah ada jumpa pers beberapa organisasi profesi di PPID beberapa waktu lalu barulah beberapa organisasi profesi seperti ID, PDGI, PPNI, IB, dan IAI diundang Badan Legislasi DPR awal Oktober 2022 untuk dimintai pendapat Artinya penyusunan rancangan Undang-Undang ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 dalam pembentukan Undang-Undang seharus sorry sorry salah Artinya penyusunan rancangan Undang-Undang ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 dalam pembentukan Undang-Undang seharusnya partisipasi masyarakat termasuk stakeholder seperti organisasi profesi diperkuat pendapat dan masukan anggota masyarakat perlu didengarkan dan seyogianya menjadi pertimbangan dalam menyusun suatu rancangan Undang-Undang Unsur filosofis sosiologis dan yuridis yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang disini tidak terlihat jelas Kedua pengambil alihan peran profesi Dalam rancangan Undang-Undang kesehatan ini sangat jelas terjadi pemangkasan peran organisasi profesi khususnya kolegium dalam menyusun standar pendidikan profesi dan kompetensi dokter yang diambil alih pemerintah menghilangkan pengakuan ID sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter dan PDGI untuk dokter gigi adalah kekeliruan nyata padahal di dunia internasional ID adalah satu-satunya organisasi dokter di Indonesia yang telah diakui dalam organisasi dokter sedunia mengapa negara sendiri tidak mengakui ketiga sentralisasi pengaturan pengaturan pengakuan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penerbitan surat tanda registrasi atau STR yang merupakan kewenangan konsil kedokteran Indonesia atau KKI sebagai regulator praktik profesi kedokteran diambil alih oleh Kementerian Kesehatan yang mengkhawatirkan STR yang cukup penting karena merupakan lisensi yang menjamin seorang dokter kompeten untuk berpraktik diterbitkan hanya sekali dalam seumur hidup tanpa batas waktu sementara dalam undang-undang praktik kedokteran STR harus diperbarui setiap lima tahun setelah ada bukti bahwa dokter itu terus mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan atau P2KB sebagai pemuktakiran pengetahuan dan keterampilannya pemantauan serta penjagaan kompetensi dokter dalam periode tertentu diperlukan untuk keselamatan pasien sebagai perbandingan di Amerika Serikat STR harus diperbarui setiap dua tahun di Malaysia dan Singapura STR berlaku hanya satu tahun dan di Filipina tiga tahun sulit mencari negara di dunia ini yang lisensi untuk praktek dokter berlaku seumur hidup KKI sebagai lembaga negara yang independen selama ini bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau presiden seperti tercantum dalam undang-undang nomor 29 tahun 2014 pasal 4 ayat 2 sementara dalam rancangan undang-undang kesehatan ini KKI bertanggung jawab dan di bawah menkes tentu saja KKI tak akan independen dalam menjalankan tugas sebagai regulator praktik profesi kedokteran disini sangat jelas bahwa konsil kedokteran harus independen dalam pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran ini bisa terwujud karena dari anggota KKI yang berjumlah 17 orang selain dari perwakilan profesi kolegium dan pemerintah ada 3 wakil masyarakat bagaimana sebaiknya sebenarnya berbagai undang-undang profesi dan kesehatan yang telah berjalan dan eksis selama ini sudah berjalan dengan baik nyaris tidak ada permasalahan ini berarti bahwa membuat undang-undang kesehatan dalam bentuk sapu jagat tidak ada urgensinya sama sekali saat ini seandainya dalam undang-undang yang ada terdapat hal-hal yang belum berjalan optimal tinggal diperbaiki aturan pelaksanaannya dan meningkatkan koordinasi antara institusi atau lembaga dan organisasi profesi yang sangat urgent saat ini adalah keberadaan undang-undang sistem kesehatan nasional atau SKN yang baik dan komprehensif masuk sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional atau JKN dan pengaturan rujukan dalam peningkatan kualitas fasilitas kesehatan ID dan organisasi profesi lainnya nanti akan siap membantu negara menyusun SKN yang komprehensif nah akhirnya sangat bijaksana apabila DPR dan pemerintah saat ini membatalkan atau setidaknya menunda rancangan undang-undang kesehatan sapu jakat ini masuk dalam prioritas legislasi tahun 2023 ini penting untuk menunjukkan bahwa kita berpihak pada perlindungan keselamatan dan kepentingan masyarakat di negara sekian pembacaan opini dari dokter Sukman Tulus Putra demikian IDJ Tim News melaporkan terima kasih terima kasih Terima kasih.